Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Satreskrim Polresta Bengkulu menangkap 5 orang pelaku kejahatan 3C dan 3 pelaku diantaranya remaja di bawah umur. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu menangkap 5 pelaku kejahatan 3C, 5 pelaku berinisial AJ, AS, dan PA. Warga 4 Lawang, serta EF dan RA warga Kota Bengkulu ditangkap di lokasi berbeda. Waka Polresta Bengkulu AKBP Max Mariners menyampaikan pelaku berhasil diamankan bersama dengan barang bukti 3 motor, serta kunci T yang sudah dimodifikasi bersama sebilah sajam. Terkhusus untuk pelaku Curanmor, salah satu lokasi kejadian sempat viral terekam CCTV. Dengan aksi pelaku saat hujan gerimis dengan menggunakan jas hujan. Beberapa sindiket yang ada di Curanmor sudah kita terdeteksi, namun kita menunggu perkembangan dari bidet of sale. Untuk tidak lanjut proses pengumbahan dan proses penangkapannya. Kasat Reskrim Polresta Bengkulu menambahkan, 2 pelaku Curanmor sudah beraksi di 5 TKP di Kota Bengkulu, dan merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi. Sedangkan untuk Begal dan Jambret, masing-masing berinisial EF, AS, dan PA. Masing-masing baru mengakui 2 TKP. Pelaku yang kami amankan ada 2, inisial atau namanya Teiki alias Cok, umur 22 tahun, dan satu lagi Aldi, umur 23 tahun. Yang satu untuk si Teiki ini asli Singaran Pati, atau tinggal di Singaran Pati, yang Aldi warga Patlawang. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 untuk Curanmor dan pasal 365 untuk pencurian dengan kekerasan alias Begal dan Jambret. Dan saat ini polisi masih mengembangkan kasus. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.